Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang tumpulnya David Silva Rame-rame bergotoh mengkritik tentang David Silva saat ini kok tumpul ya Tidak seperti di musim kemarin yang hampir menjadi top score Tetapi dalam pertandingan-pertandingan liga musim ini David Silva itu tidak greget gitu loh ya Terakhir adalah 2 match terakhir Kenapa saya bilang 2 match terakhir? Bahwasannya 2 pertandingan terakhir persip itu David Silva seperti dimanjakan oleh gelandang serang kita Para gelandang kita kemudian sayap-sayap kita itu Seperti memberikan suplai bola yang cukup sebenarnya Perlu diingat bahwasannya gelandang kita Sayap kita memberikan umpan-umpan kepada David Silva itu cukup banget Tetapi David Silva yang ditugaskan untuk mencetak gol Itu tidak bisa memanfaatkan bahkan bola yang sudah seharusnya dia syuting Itu diumpan lagi seperti bingung gitu loh ya Nah jadi begini David Silva itu kontraknya Habis nanti tanggal 2 September Eh 2 Desember ya 2 Desember nanti Dan bukan tidak mungkin Pasti akan ada evaluasi Jika David Silva seperti ini terus Nah saran saya untuk David Silva ya Bukan saran lah ini Yang harus dilakukan David Silva Menongkrak performanya lebih baik lagi Mencetak gol itu tugasnya Karena apa? Saat ini Persib di gelandang kita Dan di sayap kita sudah tidak usah diragukan lagi Betapa hebatnya Juro Aave saat ini Kemudian matangnya Begamputra Nugraha Mark Klopp yang stabil Itu membuat maja banget sebenarnya Untuk David Silva Tapi tugas dia mencetak gol Tidak bisa direalisasikan dia saat ini Yang terakhir adalah imbang dengan Bali United Dan kalah dengan Persisolo Itu umpan-umpannya luar biasa ya Karena kita itu menekan banget 2 tim itu Kalau masalah melawan Persi Kediri dan sebelumnya sih Oke lah kita maafkan Karena supply dari lini tengah kita Sayap kita masih kurang Tetapi melawan Bali United dan Persisolo Tidak usah diragukan lagi Supply sangat banyak Tetapi sentuhan dari David Silva seperti lupa Mudah-mudahan David Silva Di next pertandingan melawan Barito Bisa berbuat banyak dan bisa mencetak gol Sentuhan golnya kita butuhkan mudah-mudahan lah Seperti itu Ciro Alves sudah mencetak 5 gol Dan David Silva baru 2 gol ya Kalau nggak salah Baru 2 gol padahal tugas mencetak gol itu David Silva Tetapi Ciro Alves Ciro Alves ini mencetak gol juga tidak Di depan gawang ya Terakhir di melawan Persisolo itu juga tendangan Kata Rendra Sujona efek jahe yang jauh dari gawang Tetapi bisa gol Itu kan menunjukkan bahwasannya Tidak percaya Seperti tidak percaya dengan David Silva Yang diberi umpan 1,2,3 kali tidak bisa dimanfaatkan Menurut Anda bagaimana Bob? David Silva Apakah masih layak? Atau nanti di putaran kedua Ambil striker baru? Tulis komentarnya Ayo kita diskusi bersama Terima kasih Sudah menonton Bopoto Jawa Tengah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Boboto Perkenalkan saya Nuriya Kasaputri Saya Titin Fitriani Jangan lupa pantengin terus Youtube-nya Bopoto Jawa Tengah Jangan lupa di subscribe ya guys Oke Bye-bye